Salam sejahtera Malaysia kembali bersama dalam channel saya Salam sejahtera kepada semua keluarga Malaysia hari ini Saya harap anda dalam bermanfaat Selamat malam, salam sejahtera Berita hari ini daripada Ismail Sabri Yaakob Menuruti laman FB rasmi Ismail Sabri Lebih 400 belia masyarakat Orang asli menerima bantuan lesen memandu keluarga Malaysia Ataupun BLKM diberah hari ini BLKM membantu mempermudahkan mereka dalam urusan harian Dan juga dapat meningkatkan ekonomi mereka Namun yang membimbangkan Kerajaan adalah golongan muda Yang mempunyai risiko lebih tinggi dalam kemalangan jalan raya Melalui inisiatif ini yaitu inisiatif BLKM Belia diberi latihan serta kesederhan disiplin Untuk mematuhi undang-undang di jalan raya Nasihat saya Walaupun mendapat kemudahan lesen Berhati-hati apabila berada di jalan raya Berdisiplin dan patuhi undang-undang jalan raya Agar kadar 50% kes kemalangan melibatkan belia dapat dikurangkan Selamat malam, salam sejahtera Berita hari ini daripada Ismail Sabri Yaakob Menuruti laman FB rasmi Ismail Sabri Lebih 400 belia masyarakat Orang asli menerima bantuan lesen memandu keluarga Malaysia Ataupun BLKM diberah hari ini BLKM membantu mempermudahkan mereka dalam urusan harian Dan juga dapat meningkatkan ekonomi mereka Namun yang membimbangkan kerajaan adalah golongan muda Yang mempunyai risiko lebih tinggi dalam kemalangan jalan raya Melalui inisiatif ini yaitu inisiatif BLKM Belia diberi latihan serta kesederhan disiplin Untuk mematuhi undang-undang di jalan raya Nasihat saya Walaupun mendapat kemudahan lesen Berhati-hati apabila berada di jalan raya Berdisiplin dan patuhi undang-undang jalan raya Agar kadar 50% kes kemalangan melibatkan belia dapat dikurangkan Oke selamat tengah hari semua Salam sejahtera Oke hari ini saya akan kongsi dengan anda Berkenaan dengan kemenangan barisan nasional Oke masih lagi hangat diperkatakan Dari semalam sehingga hari ini Mana-mana saya jalan pun Semua tentang kemenangan barisan nasional Dalam pada itu apa yang saya ingin kongsikan kepada anda Info menarik Parti barisan nasional Berkait rapat Ataupun daripada Najib sendiri Dan juga dokter Ashraf Wajididusuki Jadi seperti yang anda tahu mereka berdua adalah Kedua-duanya adalah Yang sentiasa push kerajaan Daripada Aisinar, Aicitra, Aileh Stari Sehinggalah Mereka lah yang mewakili suara rakyat Untuk pengeluaran KDBS PRM 10K Yaitu Aicitra 2.0 Ataupun Aicitra Tambahan Yang mereka selalu perjuangkan Untuk rakyat yang sedang menantikan pengeluaran KDBSP ini Seperti saya, seperti anda juga Dan semua rakyat Malaysia Semua keluarga Malaysia Yang menantikan pengeluaran KDBSP RM10K ini Rupanya mereka berdua Parti mereka menang Jadi ini adalah satu berita baik Mungkin pengaruh mereka Ataupun kuasa mereka Lebih besar Sebab kita tahu Tempat mereka menang itu adalah Johor Jadi Johor itu boss Siapa tidak tahu kan Jadi Saya rasa Ini adalah satu Impak positif Kepada kita juga Kepada yang menantikan pengeluaran KDBSP RM10K Bahwa Harapan itu masih ada Harapan itu tetap ada Melainkan kita langsung tidak mencoba Jadi kita berharap kepada Najib Dan juga Dr. Ashraf Untuk Tetap memperjuangkan KDBSP RM10K Supaya diluluskan Dan Kita akan Menang Kita akan Mendapatkan situasi ini Yang seperti saya Cakap dengan anda semua Yaitu Situasi Menang-menang Ataupun win-win situation Dalam bahasa Inggris So itu adalah harapan saya Suara kita Suara rakyat Suara keluarga Malaysia Untuk Kerajaan Meluluskan Pengeluaran terakhir RM10K Tidak kira lah I citra I citra 2.0 I citra plus I citra tambahan I ceria 1.0 I sinar 3.0 Tidak kira lah Apa-apa I sekalipun I love you Tidak apa Tidak kira lah Apa sejapun Yang penting Skim ini Diduluskan Dan inilah Suara rakyat Inilah suara Keluarga Malaysia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati